Sedara Sekretaris Daerah Sekda Kota Sorong, Yaakob Karet menyatakan pelantikan seorang pejabat baru dalam menuduki sebuah jabatan tertentu, itu dijamin undang-undang ASN selain itu juga untuk penyegaran sehingga seorang yang dilantik tidak jenuh. Wakil Wali Kota Sorong, Dr. Pahima Iskandar, selasa 20 April di gedung Samu Siret, mengambil sumpah jabatan dan melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di jajaran pemerintah Kota Sorong yang disaksikan Sekretaris Daerah serta pimpinan OPD lainnya. Pelantikan ini merupakan kali kedua setelah Senin kemarin, Wali Kota Lamberjit Mau juga melantik beberapa kepala sekolah SD, SMP, dan kepala TU, dan saat ini kembali melantik sejumlah pejabat tinggi peratama eselon 2 dan 3 di lingkup Mkot. Sekretaris Daerah Yaakob Karet kepada Awak Media menyatakan pelantikan dalam jabatan birokrasi itu hal biasa yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, selain itu juga bagian dari penyegaran yang dilakukan untuk semua ASN. Yaakob menambahkan bahwa tidak bisa seseorang itu hanya menjabat lama di satu OPD tertentu karena akan menimbulkan rasa kejenuhan sehingga pergeseran pejabat dari satu OPD ke OPD lain atau naik jabatan merupakan penyegaran. Ya memang pelantikan itu adalah suatu penyegaran, intinya itu, semakin lama di satu tempat jenuh perusahaan. Jadi harus mutasi dan keaturan menjamin, keaturan ASN menjamin bahwa pejabat tinggi peratama atau pejabat administrasi, pejabat pelaksana, ya mutasi gimana-mana. Karena kebutuhan organisasi, di mana yang logong, ya mutasi. Geser satu, berarti ikut geser semua. Nah kebetulan banyak yang, ya, lebih berapa yang pensiun. Ya sehingga tahun 2021 ini kurang lebih ada sekitar enam yang pensiun. Kemudian ditambah dengan organisasi yang awam. Berarti kan pasti dia akan bergeser besar, nah itu tadi. Sehingga Bapak Wali Kota memandang perlu untuk mengisi pejabat-pejabat yang menurut penilaian penilaian dan sisi administrasi, sisi ASN memenuhi syarat. Nah sehingga mengisi jabatan-jabatan yang berusaha. Enam yang pensiun tahun ini, berarti kan enam OPD yang kosong. Berarti akan berpengaruh semua pergayaan. Dia ada dari salon dua, ada dari salon tiga yang pensiun. Ini harus diisi.